Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus dibabat Jangan sampai ini rumput dan dilebat Kita semua harus tetap semangat Dan jaga kesehatan Agar badan kita tetap sehat Abang Kor Cangcinya Bape Di tengah pandemi COVID-19 ini Kami dari Betawi Makit Dan bersama Kadin Paradigma Baru Dengan programnya UMKM Go Public Yang merupakan bagian Dan termasuk ke dalam Seri pendidikan UMKM Night Class Di sini kita bersama-sama berkolaborasi Kita akan memahami Mengupas tuntas Apa sih sebenarnya UMKM itu Jadi dari mana kita jalan Mau dibawa kemana ini UMKM Dan setanggung apa UMKM yang kita bisa buat Karena semua yang kita lakukan Itu adalah satu kegiatan ekonomi Yang dimana ada satu proses transformasi Dari kapital, dari modal Yang untuk kita dapatkan Atau mengharapkan adanya satu keuntungan Untuk penghidupan kita Untuk kebutuhan rumah tangga kita Benar ya Bang Ambus ya Jadi hari ini kita akan khusus Secara khusus Membahas UMKM Usaha mikro, kecil, dan menengah Anti miskin Jadi bagaimana UMKM itu Merupakan Satu Kegiatan Unit-unit ekonomi Yang menopang Ekonomi nasional Ya Bang Ambus ya Dan bagaimana Usaha mikro, kecil, menengah ini Kita harus kembangkan Dan kita harus syukuri Karena kalau kita bicara anti miskin Itu kita bicara Ada miskin lahir ya Ada miskin batinnya Ya Bang Ambus ya Jadi istilahnya itu Kalau bahasa Inggrisnya There is a difference Ada perbedaan nih Antara Being poor Ya being poor Artinya miskin Miskin yang lebih State of mind ya Bagaimana Secara batinnya kita Daripada Being broke Kalau being broke itu Ya mungkin cuma bokeh doang Atau gak ada uang Atau kekurangan dana ya Bang Ambus Nah jadi disini kita akan Kepas tuntas UMKM anti miskin Itu seperti apa Dan bagaimana Usaha mikro, kecil, dan menengah itu Merupakan satu perwujudan Dari Program pengentasan Kemiskinan Dari Pemerintah Dan yang terutama Dari program Kehidupan ekonomi Bagi para pelaku ekonomi Di negara kita Atau Yang bisa kita sebut UMKM ini Merupakan bagian Dari satu Kegiatan ekonomi Untuk memenuhi Kebutuhan rumah tangga Jadi Bang Agus Kalau kita mau bicara UMKM Anti miskin Atau UMKM Di dalam program Pengetasan kemiskinan Seperti apa itu Yang bisa kita Implementasikan Bang Agus Baik Terima kasih Bang David Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Menarik topik Kita yang Dibahas Pada sesi Kali ini ya Jadi Bagaimana Upaya Hampir dari piramida ini Sebagian besar itu didominasi oleh Penduduk miskin Dan hampir miskin ya Kalau Prahalad itu Seorang Apa Ahli Microfinance Internasional Itu Menggambarkan Piramida kemiskinan ini Yang paling bawah itu Itu disebut Cluster Very poor Sangat miskin ya Itu di dunia itu Jumlahnya sekitar 1,2 miliar orang Dengan Pendapatan Di bawah Garis kemiskinan Peperti lain Yaitu Satu Satu dolar per hari Ya Itu ada 1,2 miliar Kemudian di atasnya Ada Selata keduanya Yang Lebih Lebih Sejahtera Tapi masih termasuk Miskin Dan disebut dengan Relatively Poor Itu Penghasilannya Setahunya Antara 365 Sampai 3000 dolar Pertahunnya 365 itu Berarti Satu harip Satu dolar Sampai dengan 3000 dolar Per tahun Nah ini Jumlahnya ada 4 miliar Sangat besar sekali Baru di atasnya Ada Middle income Dan Affluent Berarti yang makmur Nah ini jumlahnya Relatif Jauh lebih sedikit Dibandingkan yang Very poor Dan relatif Lepur Saya kira di Indonesia pun Seperti itu Kalau kita Apa Dibuat Bentuk piramida Komposisinya Akan didominasi Oleh Masyarakat Yang Miskin Dan relatif Miskin Seperti itu Nah oleh sebab itu Upaya Untuk Mencejahatakan Masyarakat Itu tidak Lepas dari Bagaimana Mencejahatakan Penduduk Yang komposisinya ini Sangat dominan Termasuk di Indonesia Jadi yaitu Yang kelompok miskin Dan relatif miskin ini Bagaimana Kita Tingkatkan Kesejahteraan mereka Sehingga Secara pelan-pelan Meningkat menjadi Middle income Misalnya Syukur kalau misalnya Ketingkat Affluent Atau makmur Jadi itu Harapan kita semua Nah tentunya Setiap Kelompok Masyarakat ini Memiliki Karastetik Yang berbeda Yang berbeda-beda Setiap Cluster itu Very poor Relatively poor Relatively poor Middle income Maupun Affluent Itu memiliki Karastetik yang Berbeda Pasti ya Contohnya Misalnya Kalau Yang Masyarakat yang Paling bawah Itu Pasti mereka Kalau misalnya Dia butuh modal Dia tidak memiliki Jaminan Ya betul Ya betul ya Pak Lain dengan Masyarakat yang diatasnya Memiliki jaminan Kalaupun misalnya Dia memiliki jaminan Dia Jaminannya Surat-suratnya Belum formal Artinya Misalnya Cuma Petok Atau giri Kalau dikita kan Seperti itu ya Lain dengan Masyarakat yang Sudah Menengah Itu mereka Sudah punya Sertifikat tak milik Tentunya Ini Apa Memiliki Kemampuan Akses yang Berbeda Terhadap Para kreditur Kreditur tentunya Akan Lebih memilih Yang Memiliki Surat-surat yang Formal Sertifikat Karena mereka Surat-surat seperti ini Memiliki Kepastian Secara legal Oleh sebab itu Kalau kita ingin Mesejahatakan Masyarakat yang Golongan bawah ini Kita harus melakukan Pendekatan Pendekatan yang Berbeda Jadi disini Yang kita sebut UMKM Anti miskin Usaha mikro Kecil menengah Anti miskin Tapi anti miskinnya ini Seperti apa Kayak gimana Karena kalau kita Mau cepat kaya Banyak caranya Cuma disini Kita Menikmati Satu proses Ingin sharing Yang dimana Yang kita dapatkan Itu adalah Halal Halalan Toliban Dan Banyak barokah Jangan Nah disinilah Usaha Kecil Mikro Menengah kita ini UMKM ini UMKM Anti miskin itu Kan kita harus paham juga Miskin lahirnya Dan miskin batinnya Nah sekarang Secara lahirnya itu Gimana nih kita bisa Step by step Langkah demi langkah Kita bisa ambil Agar UMKM kita ini Memang Usaha Mikro kita ini Atau Kecil ini Atau Menengah ini Memang Insya Allah Membentengi kita Dari kemiskinan Seperti apa Betul Dulu ada Pandangan Bahwa Karena Keterbatasan Dan Kesederhanaan Yang dimiliki oleh Masyarakat Bahwa ini Ada Ada Yang menganggap Bahwa mereka ini Hanyalah sebagai Beban Ya dan juga Banyak kebijakan Kebijakan Yang saya Rasa Dari kalimatnya Kadang Rada-rada Kurang Kalau Dilihat Kebangsa Indonesia Atau Kejiwa Kita Sebagai Masyarakat Nusantara Kebijakan Yang istilahnya Ada kan istilah Yang Pro pur Nah Oke lah Kita Pro ke Kemiskinan Tapi Apa kita Kasih dia Cekokin dia makan Terus Bagi bisa makan Gitu kan Jadi Sebenarnya Pro pur Ini kayak gimana Sebenarnya Jadi Mungkin Pemerintah juga Harus mengambil Kebijakan Yang bukan Pro pur Tapi yang lebih Ke Pro group Atau Changing The pur Gitu ya Jadi kalimat Inilah Yang terjadi Di dunia Internasional Juga Kita harus Sharing juga Ke Konsultan Konsultan Atau motivator Atau siapapun Pembuat kebijakan Jadi kalau Bikin kebijakan Kalimatnya Yang benar juga Jangan Memanjakan Jangan Meninak Bobokan Orang-orang Karena kita Ini bangsa Yang kuat Bangsa Yang siap Berjuang Gotong Royong Jadi kalau Pro pur Tapi yang Meninak Bobokan Yang Ngasih Kredit Gitu kan Tanpa Tanpa agunan Tanpa jaminan Tapi Nggak jelas Nanti kesananya Atau gimana Ya Sama aja Gitu kan Akhirnya Jadi seperti apa Sebenarnya Filosofi Atau implementasi Yang Bang Agus Juga sudah Kerenalami Memang Di akhir ini kan Semakin Apa Apa ya Semakin popular Kebijakan Yang Pro pur Yang pro growth Seperti itu Nah Kebijakan tersebut Tentunya Tadi saya Sampaikan bahwa Dulu orang Memandang bahwa Kelompok bawah ini Hanyalah Sebagai beban Yang Apa Harus Disiapkan Subsidi Yang banyak Ya Sehingga Mereka bisa Hidup Ya Tetapi Pengalaman Membuktikan Bahwa Tidak Selamanya Mereka itu Dianggap Ini ya Beban ya Ternyata mereka Bisa bangkit ya Dengan pendekatan Pendekatan tertentu Ya Dan kita Juga memilih Kelompok-kelompok Tertentu Artinya Tentunya Bukan yang Paling bawah ya Yang Kelompok masyarakat Yang Memang Butuh Makan ya Itu memang harus Kita Beri Bantuan langsung Tuna ya Seperti itu ya Tapi ada kelompok masyarakat Yang sebetulnya Miskin Tetapi dia sudah mulai Bangkit usaha Nah seperti ini Yang harus kita Apa Berikan Pendampingan Pendampingan Juga Bagaimana Pendekatan Pendekatannya Betul Yang tepat Berbeda Karena kalau kita Bicara usaha Mikro kecil Menengah Pasti kita juga Bicara Finansial mikro Ya Dengan pendekatan Yang tepat Sehingga mereka Bisa bangkit Dan ternyata Pengalaman Membuktikan Kelompok ini Malah Dalam melakukan Usahanya Sangat fleksibel Dan sangat kreatif Kita ingat Misalnya Krisis Tahun 98 Itu Itu hampir Melandas Seluruh dunia Itu Hampir Semua usaha Menengah Korporasi Mengalami Kebangkrutan Banyak yang Rugi Tetapi Sebaliknya Dengan usaha Mikro ini Mereka Ternyata Masih Tetap Bisa Hidup Bisa Tumbuh Dan Mereka Bisa Makan Mereka Sangat Fleksibel Dan Sangat Kreatif Misalnya Gini Dia sekarang Misalnya Jualan Baso Misalnya Ternyata Setelah berjalan Sekian lama Usahanya tersebut Kurang bagus Dia langsung Banting setir Ke Usaha yang lebih menarik Misalnya Gado-gado Misalnya Seperti itu Jadi mereka itu Sangat-sangat fleksibel Dalam berusaha Sehingga Untuk Mempertahankan Hidup Dan mempertahankan Usahanya Mereka bisa Berganti-ganti Usaha Namun demikian Ternyata Mereka Memiliki Karakter Untuk Tanggung jawab Mengembalikan Pinjamannya Sehingga Krisis Tahun Tahun 98 Itu Menunjukkan Bahwa ternyata Usaha mikro Pemberian Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat Yang dulu Dianggap Sangat Sangat Kurang Visibel Untuk diberikan Pinjaman Ternyata Malah mereka Yang bisa Tetap Exist Sehingga Berbunduinlah Hampir semua Lembaga Keuangan Mulai Melirik Ke Usaha Mikro Ini Bahkan Tadi yang Saya Sampaikan Seolah Ini Terjadi Apa Banyak Perubahan Paradigma Dalam Memandang Usaha mikro ini Jadi Paradigma Bahwa Dulu Masyarakat Kecil ini Hanya bisa Diberikan Pinjaman Pinjaman Yang Sifatnya Subsidi Cukup Lama Ternyata Dengan Memberikan Pinjaman Yang Sedikit Komersial Sedikit Komersial Dalam Artian Tidak Sepenuhnya Subsidi Itu Ternyata Mereka Bisa Apa Justru Bisa Ini Apa Bisa Lebih Sustainable Usahanya Usahanya Lebih Sustainable Kemudian Pada Berkembang Usahanya Semakin Ini Semakin Apa Semakin Maju Lembaga Keuangannya Bisa Menyediakan Pinjaman Yang Lebih Besar Lagi Berbeda Dengan Sistem Yang Sifatnya Sosial Paradigma Lama Begitu Sudah Diberikan Subsidi Ke Masyarakat Tersebut Ternyata Lembaga Tersebut Tidak Bisa Memberikan Subsidi Lagi Apalagi Negara Waktu Itu Banyak Yang Kollaps Karena Mengalami Kebangkutan Ekonomi Sehingga Negara Yang Tadinya Menyiapkan Banyak Subsidi Akhirnya Mulai Mengurangi Subsidi Jadi Bisa Kita Pahami UMKM Anti Miskin Ini Itu Harus Melalui Satu Proses Satu Skema Perubahan Paradigma Jadi Paradigma Baru Apa Yang Kita Harus Tekuni Sekarang Agar UMKM Kita Anti Miskin Seperti Itu Artinya Tidak Semua Masyarakat Yang Golongan Bawa Ini Cukup Diberikan Subsidi Tidak Jadi Kita Harus Memilah Mana Yang Sepenuhnya Diberikan Full Subsidi Seperti Bantuan Langsung Tunai Seperti Itu Mana Yang Bisa Sebagian Saja Artinya Misalnya Dengan Memberikan Kur Yang Bunganya Disubsidi Sehingga Mereka Tetap Bayar Bunga Tetap Bunga Yang Rendah Seperti Itu Jadi Tidak Full Subsidi Apalagi Saat Ini Pemerintah Sedang Melakukan Satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Periode Pandemi Ini Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Itu Memang Harus Dimulai Dari UMKM Dulu Karena UMKM Itu Memang Prosentase Untuk Mendongkrat Produk Domestik Bruto Kita PDB Kita Itu Kontribusinya Luar biasa Lebih Dari Dari 50% Yang kita sudah Bisa pahami Saat ini Jadi artinya Pemulihan Ekonomi Nasional Adalah Pemulihan Ekonomi UMKM Jadi bagaimana Meningkatkan Tidak hanya Pendapatan Atau Taraf Atau Cara UMKM Ini Berbisnis Juga Tapi UMKM Anti Miskin Ini Kita harus Memahami Paradigma Yang Baru Paradigma Yang Berkelanjutan Maksudnya Paradigma Mengganti Paradigma Merubah Paradigma Paradigma Yang Berkelanjutan Itu Maksudnya Apa Jadi Kita Dalam Memberikan Dalam Memberikan Kesempatan Berusaha Tentunya Tidak Sebatas Cukup Satu Tahun Atau Dua Tahun Kepada Mereka Tetapi Kalau Bisa Sepanjang Tahun Selamanya Sampai Mereka Bila Peluh Sampai Mereka Meningkat Menjadi Usaha Menengah Dan Korporasi Itu Syukur Kan Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Tidak Sustainable Artinya Misalnya Dananya Tidak Sustainable Dana Hanya Tersedia Misalnya 100 Miliar Itu Itu Hanya Cukup Untuk Satu Tahun Kemudian Tahun Depannya Dibutuhkan Pasti Lebih Besar Lagi Karena Masyarakat Yang Dari Bawa Kan Akan Muncul Lagi Mungkin Perlu 120 Miliar Mungkin Negara Punyanya Tetap 100 Miliar Berarti Sudah Terganggu Sustainability Ada Masyarakat Yang Butuh 20 Miliar Lagi Tapi Ternyata Tidak Tersedia Dananya Semakin Lama Pasti Dibutuhkan Dananya Lebih Besar Lagi Selama Negara Tersebut Bisa Menyiapkan Dana Yang Cukup Berarti Bisa Saja Itu Danggap Sustainable Dengan Memberikan Subsidi Penuh Seperti Yang Dialami Mungkin Negara Kaya Pengangguran Digaji Tapi Dengan Semakin Banyaknya Kebutuhan Hampir Sebagian Besar Negara Itu Semakin Apa Merasa Keberatan Dengan Penyediaan Subsidi Bahkan Akhirnya Mereka Bagaimana Cara Mengubah Apa Kebijakannya Dengan Pendekatan Yang Lebih Komersial Sehingga Beban Untuk Menyediakan Subsidi Sesat Persentase Mungkin Lebih Lebih Rendah Jadi Artinya Sustainable Dalam Arti Kalau Misalnya Dana Itu Tersedia Otomatis UMKM Bisa Melanjutkan Usahanya Berarti Sustainable Ya Kalau Misalnya Dananya Memang Berkurang Kemampuan Pemerintah Untuk Menyediakan Subsidinya Berkurang Tentunya Kita Harus Memikirkan Bagaimana Dana Yang ada Ini Berkelanjutan Maka Diupayakan Dengan Cara Sistem Dana Bergulir Untuk Kelompok Masyarakat Tentu 100 Milyar Itu Bisa Kembali Lagi Menjadi 100 Milyar Sudah Bagus Syukur Kalau Bergulir Itu Dari 100 Milyar Dengan Ada Penambahan Margin Sedikit Menjadi 120 Milyar Semakin Bertambah Semakin Bertambah Sehingga Akhirnya Bila Dikembangkan Dengan Baik Akan Semakin Besar Berarti Kan Dana Ini Semakin Sustainable Semakin Tersedia Kemudian Usahanya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecil Sustainable Berkelanjutan Dari Tadinya Misalnya Dagang Basok Satu Dua Gorobak Satu Gorobak Kemudian Ternyata Mendatangkan Keuntungan Dengan Pinjaman 5 Juta Saya Saya Mau pinjam 10 Juta Ternyata Lembaganya Bisa Menyediakan Karena Ada Dana Semakin Berkembang Dia Bisa Memberikan 10 Juta Akhirnya Gorobak Bertambah Mungkin Dua Atau Tiga Terus Ternyata Makin Berkembang Bakso Dia Buka Cabang Misalnya Dengan Sistem Franchise Jadi 50 Gorobak Gimana Caranya Ada Lembaga Yang Bisa Menyediakan Ternyata Lembaga Tersebut Karena Sustainable Tadi Prinsipnya Sudah Berkelanjutan Akhirnya Bisa Menyediakan Dana 5x 50 Gorobak Berarti 250 Juta Suatu Peningkatan Luar Biasa Sehingga Usaha Yang Dilakukan Oleh Orang Masyarakat Tersebut Semakin Berkelanjutan Seperti Itu Kemudian Lembaganya Lembaga Kreditnya Yang Bisa Menyediakan Dana Tersebut Juga Sustainable Karena Dananya Ternyata Semakin Berkembang Tidak 100 Miliar Awalnya 100 Miliar Semakin Berkurang Semakin Berkurang Sehingga Habis Sehingga Akhirnya Dua Tahun Kemudian Dia Tutup Tidak Seperti Itu Tapi Karena Dengan Pendekatan Tertentu Dengan Sedikit Yang Lebih Komersial Akhirnya Dana Awalnya 100 Miliar Berkembang menjadi 120 Miliar 130 Miliar 140 Miliar Sehingga Lembaga Keuangan Ternyata Sebut Semakin Sustainable Semakin Berkelanjutan Betul Kita Lihat Bang Mau Ijin Saya potong Dulu Karena Potret Dan Tantangan UMKM Di Indonesia Sendiri Itu kan Multidimensional Kalau kita Bicara Asal-muasalnya Orang Berbisnis Ini Di Indonesia Lebih Banyak Juga Yang Berbasis Karifan Lokal Jadi Bagaimana UMKM Anti Miskin Ini Masih Bisa Mengangkat Harkat Dan Mertabat Karifan Lokal Itu Sendiri Tanpa Harus Menggerus Tarpa Harus Menggerus Profitability Artinya UMKM Jangan sampai Jadi UMKM Ikut-ikutan Misalkan Ini Masanya Orang Bikin Starbuck Atau Semua Bikin Starbuck Atau Jualan Kayak Gitu Yang Satu Jualan Product A Di luar Negeri Atau Dimana Jadi Bagaimana Ini UMKM Anti Miskin Ini Dia Itu Tangguh Jadi Sadar Akan Emang Harus Merubah Paradigma Apalagi Dari Cara Berbisnisnya Dengan Covid Ini Juga Kita Go Digital Dipaksa Untuk Lebih Ke Digital Juga Go Online Juga Seperti Apa Bang Agus Kalau Kalau Yang Ditanyakan Oleh Pak David Itu Tidak Lepas Tidak Lepas Dari Bagaimana Melakukan Pemberdayaan UMKM Jadi Memang Mereka Itu Tidak Bisa Kita Lepaskan Saja Artinya Melakukan Bisnis Antara Penyediaan Dana Kreditur Dengan Pengguna Dana Tentunya Perlu Pihak Lain Yang Bisa Membantu Sehingga Usaha Yang Dilakukan Oleh Para UMKM Ini Bisa Berkembang Dalam Baik Seperti Misalnya Kadin Disini Kadin Bisa Melakukan Semacam Pendampingan Misalnya Atau Intervensi Kepada Para UMKM Itu Bagaimana Mendidik Mereka Membina Mereka Sehingga Mereka Bisa Lebih mudah Untuk Mendapatkan Akses Pasar Misalnya Lebih mudah Mendapatkan Pendanaan Kemudian Kemampuan Manajemennya Kemampuan Produksinya Lebih Bagus Nah Itu Tentunya Itu Perlu Peran Pihak Ketiga Seperti Kadin Atau Misalnya Para Dinas Ya Kemudian Juga Lebaga Perguan Tinggi Atau Perusahaan Besar Yang Ikut Melakukan Pembinaan Yang Bisa Meringankan Beban Para UMKM Ini Supaya Bisa Melaksanakan Usahanya Dengan Sebaik Mungkin Karena Perubahan Perilaku Dari Masing-masing Pelaksana Ekonomi Perubahan Perubahan Perilaku Dari Pegiat Ekonomi Sendiri Dari Para UMKM Sendiri Itu Memang Satu Perubahan Satu Keniscayaan Di Zaman Saat Ini Yang Dimana Sudah Wajib Go Digital Dan Yang Dulu Mungkin Tidak Dikenal Jadi Bisa Lebih Dikenal Betul Nah Itu kan Perlu Bantuan Pihak Ketiga Ya Nah Yang Bang Agus Berang Pihak Ketiga Ini Apakah Itu Nanti Ada Pemanfaatan Bersama Atau Simbiosis Mutualisme Akan terbentuk Dengan Sendirinya Atau Akan Ada Satu Super Apps Atau Ada Satu Meta Meta Pasar Atau Metadata Atau Satu Satu Implementasi Yang Menjadi Super Meta Atau Lebih Menguasai Urunan Kebawahnya Jadi Seperti apa Nanti Implementasi Di lapangannya Kalau kita ingin Lebih melihat Portrait UMKM saat ini Karena Kalau kita lihat Sekarang ini Kan kita udah Bicara Di Revolusi IT Yang 4.0 5.0 Ada Big data Yang bagaimana Dulu kita Tidak Bisa Melihat Kegiatan Para Pelaku Pasar Ini Seperti Apa Sekarang Kita Lebih Termonitor Dengan Nomor Handphone Dengan HP Kita Sekarang Sudah Ketahuan Kita Siapa Dan Kita Ada Efek Sosialnya Juga Kalau Kita Minjem Uang Lantas Tidak Bayar Itu Mungkin Bisa Disebar Di Nomor Handphone Yang Ada Jadi Kita Sudah Agak Lebih Terkontrol Dengan Yang Tadi Bang Agus Sampaikan Itu Pihak Pihak Yang Bisa Membantu UMKM Tapi Apakah Ada Lagi Implementasi Tambahan Atau Skema Operasional Tambahan Atau Planning Bisnis Tambahan Agar UMKM Ini Benar-benar Anti Miskin Seperti Itu Bang Agus Ya Tentunya Kan Tadi Kita Bahas Bahwa Pendekatan Yang Harus Dilakukan Kepada Kelompok UMKM Ini harus sesuai Dengan karakteristik Mereka Sesuai dengan karakteristik Oke Tetapi Kita sadari Bahwa ternyata Perkembangan Dunia Baik itu Apa Dunia bisnis Dunia IT Apalagi sekarang ini Kita mengalami Pandemi Ini Ternyata Menjadi Pemicu Yang Luar biasa Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Tatanan Bisnis Antara Para UMKM Ini Tadi Yang disampaikan oleh Pak David Luar biasa Kedepannya Mungkin Apa Kita tidak Membayangkan Sebelumnya Ternyata Sekarang ini Semakin dibutuhkan Adanya Apa Big data Yang bisa Kita olah Sehingga Bisa Mempermudah Kita Untuk Bagi UMKM Dia mempermudah Untuk melakukan Terobosan Terobosan Dan pemilihan Pemasarannya Kemudian Bagi kita Bisa Memberikan Apa Fokus Perhatian Kepada Serta-serta Mana yang akan Kita perkuat Supaya bisa Apa Berusaha Lebih baik lagi Ini sangat Menarik Ini sangat Apa Dan kondisi Pandemi ini Saya kira Bisa mempercepat Perkembangan Apa Perkembangan UMKM Ke arah sana Ke arah digital Bagaimana UMKM itu Akan beradaptasi Dan Mengimplementasikan Paradigma baru ini Dan Mindsetnya juga Yang dulu Kita agak Sedikit Gaptek Sekarang ini Kita bisa Lihat Kalau Seseorang Yang tangguh Yang Memiliki Jiwa Kewirausahaan Yang Dengan Handphone Dengan Sedikit Aplikasi Dia sudah Bisa Punya Modal Bisa Bisa Konek Mau itu Ya inilah Dia yang Namanya Bisa dibilang Fintech 1.0 Sekarang kan Itu Jadi lebih banyak Kepinjeman online Tapi Itulah Dia juga Daripada Pinjem ke Yang gak jelas Mungkin Banyak Sekarang Lembaga Lembaga Institusi Badan usaha Muni Negara Terutama Yang Sangat Menopang Pertumbuhan UNKM Bisa dibilang Kita gak usah Sebutin namanya Tapi salah satu Institusi Keuangan Yang lahir Dari Rakyat Istilahnya Dari Dari satu Kawah canda Di muka Usaha Bisnis Ekonomi Rakyatan Sampai Berperan Di dunia Internasional Tempat Abang Agus Duduk kerja Gak Biar Kita gak usah Sebutin namanya Rugi Nanti subscriber Kita Tapi Itu nanti Kita akan Bahas Kita akan Bahas Kedepannya Di next Seri Jadi Pada saat ini Kita bicara UMKM Anti miskin Kita nanti Akan Membicarakan UMKM Inovator UMKM Yang berinovasi Yang menggunakan Digital Yang menggunakan Online Jadi bagaimana Dengan Satu Dua Tiga Klik Itu Insyaallah Kebutuhan Dari segi Finansial Dan marketing Itu bisa Bisa naik Kelas Bang Agus Nah itu Nanti insyaallah Kita akan Kembangkan Diskusi kita Kita akan Kupas Tuntas Lagi ke depannya Yang penting Jangan lupa Abang Pohon Cancing Di atas Daratan Ada gunung Di atas Gunung Ada langit Buat kita semua Para pegiat ekonomi Dan pemerhati UMKM Jangan Padi bingung Karena SKKT Udah turun Dari langit Jadi Abang Pohon Jadinya Alhamdulillah Di sesi Kita yang ketiga ini Abang Agus Alhamdulillah Kita sudah Mengupas Tuntas Lebih lagi Jadi sesi pertama Kita sudah Bicara Mikirin UMKM Kemarin Masih mikirin UMKM Ya Abang Agus Sekarang kita bilang UMKM Anti miskin Kedepannya Kita akan Check and Recheck Kita akan Sharing lagi Tools Dan Skema bisnis UMKM Yang Lebih Inovatif Yang UMKM Inovator Seperti itu Terima kasih Abang Pohon Cancingnya Saya David Darmawan Startup Dan Inkubator Chief Dari Kadim Paradigma Baru Dengan Ketua Umum Kami Bapak Insinyur Haji Edi Ganevo Dan juga Rekan kami Di UMKM Night Class Bapak Raden Teddy Disini saya Bersama UMKM Guru kami Bapak Agus Ahdiat Alhamdulillah Kita sudah Sharing Dan Terima kasih Abang Pohon Cancingnya Babe Kesempurnaan Hanya milik Allah Kalau ada kesalahan Itu milik kami Ihdina Sirotol Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh